Saat ini kami telah terhubung dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik dari KPK. Selamat siang Mas Yudi. Selamat siang Mas. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat proses pengledahan kali ini dan juga sebelumnya Firly telah diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan Firly mengakui kebenaran dari foto bahwa ia telah bertemu dengan SEL Syahirul Gassin Limpo pada Maret 2022. Ya tentu hasil dari pemeriksaan Firly Bahuri kemarin ya sudah terlihat nyata pada hari ini ya bahwa penyidik melakukan pengledahan terhadap tempat-tempat yang diduga disembunyikannya barang bukti terkait dengan kasus korupsi dugaan pemerasan terhadap Menteri Petanian. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik pada kesempatan kali ini itu terhadap rumah-rumah ya yang diduga disitu beradanya barang bukti ya yang kita tahu bahwa ketika penyidik menggeledah maka penyidik berharap barang-barang yang nanti ditemukan ya entah itu dokumen, alat komunikasi misal handphone, tempat penyimpanan elektronik seperti hard disk ya kan, surat-surat dan sebagainya bahkan benda atau barang yang ada nilainya seperti itu terkait dengan kasus korupsi berupa perbuatan memeras itu tentu menjadi hal yang menurut saya bahwa ini akan semakin memperjelas ya dari kasus korupsi yang dilakukan seperti itu Mas Ya Mas Yudi tentu ada aturan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 terkait dengan tidak bolehnya pimpinan KPK atau pihak KPK bertemu dengan pihak berperkara ataupun tidak bertemu nah ini seperti apa Anda melihat bahwa pengakuan dari Firly ia bertemu di bulan Maret 2022 dan penetapan ataupun penyidikan ini masuk di bulan September 2023 Ya kan kita bisa melihat bahwa ketika kasus masuk di KPK ya itu kalau menurut saya ketika misalnya ada orang yang melaporkan korupsi ya terkait dengan suatu pejabat gitu kan atau menteri, jangan dilihat dari penyidikannya ya kalau penyidikannya kan sudah terbuka, diumumkan gitu tetapi dilihat dari laporannya nah sekarang kita belum tahu nih hasil penyidik seperti apa namun ketika kita melihat pasal 36 maka disitu yang perlu diperhatikan adalah berhubungan langsung, tidak langsung kemudian terlibat dengan perkara nah apa definisi perkara? bagi saya definisi perkara adalah ketika misalnya seorang pejabat kemudian dilaporkan kepada KPK disitulah perkara dimulai terlepas nanti pembuktiannya seperti apa namun ketika ada orang yang melaporkan gitu ya disitulah perkara dan seharusnya pimpinan KPK tahu termasuk juga begini bukan hanya pimpinan KPK tidak bisa mengatakan dia tidak tahu ya dia harusnya ketika bertemu dengan seseorang yang pertama dilakukan adalah pertama dia harus melapor pada pimpinan yang lain apakah Firibahuri melapor gitu kan kalau dia tidak melapor ya tentu akan semakin mencurigakan gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Firibahuri gitu kemudian kedua ketika dia bertemu dengan seseorang dia harus berbicara dengan anak buahnya misalnya Direktur Pengadun Masyarakat yang kemarin sudah diperiksa eh ini saya kemarin bertemu dengan Menteri ini apakah ada kasus yang tidak polos? tidak gitu jangan sok polos gitu kan menjadi ketua KPK gitu kan ketemu dengan siapa aja di ruang dan sebagainya enggak lah ingat loh KPK ini sudah ada dari sejak 2002 dan kita sudah membangun etik yang sangat apa namanya ketat seperti itu Mas baik hingga saat ini penggeledahan masih dilakukan tentu kira-kira dalam proses penyidikan dugaan pemerasaan ini seperti apa dalam pandangan Anda? tadi bukti-bukti apa saja yang kira-kira dibutuhkan tentu ini sudah masuk dalam tahap penyidikan namun belum ada tersangka atas kasus ini ya ini akan semakin mengkerucut ya karena penggeledahan ini saya yakin ini terjadi pasca pemeriksaan dari Firibahuri ya ada keterangan-keterangan yang menurut penyidik krusial sehingga penyidik harus segera ke rumahnya Firibahuri misalnya yang apa namanya yang disana diduga oleh penyidik ada barang bukti yang disembunyikan disana ini sangat penting ya kenapa? karena tanpa penggeledahan maka barang bukti tersebut tidak bisa didapat saya duga bahwa barang bukti tersebut adalah bukan barang bukti yang formal ya misalnya surat gitu kan atau dokumen-dokumen tetapi hal yang sangat penting pengalaman saya ketika saya di KPK bahwa ketika menggeledah disitu terkadang kita menemukan bukti-bukti yang sangat kuat misalnya uang ya kan? misalnya percakapan di handphone seperti itu terlepas dari memang ada pertanyaan loh kan kasus ini sudah lama apakah misalnya pihak-pihak yang terlibat akan membersihkan diri ingat tidak ada kejahatan yang sempurna serapi apapun membersihkan ya barang bukti yang diduga terkait itu pasti akan ketahuan seperti itu mas dan jadi saya apresiasilah dengan teman-teman di poda metro yang saat ini menggeledah di beberapa tempat seperti itu baik terima kasih atas waktunya Yudi Purnomo mantan ketua wadah KPK telah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV saat ini kami juga telah terhubung dengan mantan wakil ketua KPK Saud Situ Morang selamat siang Bang Saud selamat siang Indonesia selamat dari teman selamat sehat selalu Bang Saud Bang Saud ini kemarin juga atau pekan lalu sempat dipanggil sebagai saksi ahli oleh penyidik dari Polda Metro Jaya seperti apa Anda melihat dalam kasus pemerasan mantan-mentan Syarulasi Limpo yang diduga melibatkan dari Fili Bahuri ya saya waktu itu dipanggil gak dalam kaitan pasal 12E kecil dengan 12B besar ya saya dalam kaitan pihak yang berpekara dalam hal ini dengan alasan apapun pimpinan KPK dilarang untuk bertemu orang yang ada perkara yang sedang ditangani jadi pasal 3, 6, 6, dan 6, 5 itu saya udah masuk dalam peryakinan yang sangat kuat ketika makanya ketika saya ditanya oleh ditanya-tanya atau dimintai keterangan oleh penyidik ketika itu saya malah berpikiran ini hanya masalah waktu sebenarnya dan saya itu pernyataan saya di sejumlah media juga demikian jadi artinya kita sudah masuk feeling yang sama perkiraan yang sama analisis yang sama keinginan yang sama dan data yang sama bahwa memang ada terjadi peristiwa pindahan yang dilakukan bersangkutan sehingga kemudian dilakukan penggeledahan jadi kita harap ini akan berproses terus jangan lupa tujuannya adalah membuat Indonesia yang bersih kira-kira gitu mas dan sebelumnya pada saat pasca pemeriksaan dia juga menyampaikan bahwa bila ada pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara dan juga telah diatur dalam pasal 36 ataupun juga pasal 65 undang-undang 19 tahun 2019 ini menjadi sebuah hal yang sangat tabu dan seperti apa Anda melihatnya bila saat ini tahap penyidikan telah dinaikkan namun belum ada tersangka di sana terima kasih